Kembali lagi di Ajib, ASN Jabar, ikut bicara KBJB ini profesi apa sih Bu yang menarik? Encourage untuk sadar bahwa ini tuh penting gitu Persis Bu, saya juga pikir gitu Iya, kita kan non-government gitu ya, kalau pekerjaan kita sehari-hari gitu ya Target garapan kita di edukasi anak-anak paud sampai lansia Semua orang, siapapun dia, bisa berkontribusi pencegahan korupsi Bagaimana korupsi itu sudah melibatkan keluarga Bilangin gak ada gitu ya Nah itu boleh dilakukan ini Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akang teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar, ikut bicara Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa lagi nih Akang teteh nih Kembali lagi sama saya Farisa Ulfa dari BKD Jabar Hari ini Ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya Sebelumnya kita pernah Episode tertunda ya Sebelumnya kita pernah kedatangan ketua forum Pak BJB Hari ini kita kedatangan dari bidang kemasyarakatan Pak BJB Selamat datang Terima kasih Terima kasih sudah diundang untuk podcast ajib ya Podcast yang keren Senang bisa berbagi bercerita tentang penyuluh anti korupsi di Jawa Barat Terima kasih Akang teteh ini Ibu Diana ya Bu Gimana Bu panggilannya Ibu Diana Handayani Iya Panggil saya Diana Oke Ibu Diana ini Akang teteh dari bidang kemasyarakatan Kalau episode sebelumnya dengan Ibu Evi Kita ngobrolin soal forum Pak BJB itu apa ya Bu ya Nah kita akan menelusuri lebih dalam lagi nih Sebenarnya di Pak BJB ini emang kok ada bidang kemasyarakatan nih Bu Emang ada bidang apa aja sih Bu Ada beberapa bidang Tapi sebelumnya mungkin ini kan diluruskan Pak KBJB Jadi penyuluh anti korupsi Penyuluh Pak ya KBJBnya Kujang Bersatu Jawa Barat Pak KBJB Pak KBJB iya Kalau dalam informasi sebelumnya Bahwa kami dikukukan ya Melalui keputusan Gubernur 732 Keputusan 771 Strip Inspektorat 2021 Tentang penyuluh anti korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat Jadi kita dikukukan oleh Gubernur Yang pembina kita itu adalah Inspektorat dan BPSDM Nah memang di Pak KBJB itu ada bidang pemerintahan Ada bidang apa namanya kemasyarakatan Ada bidang sumber daya manusia Kemudian ada bidang humas dan sekretariat Jadi kita ramping sih sebenarnya Betul betul Efektif banget Bu timnya Ada eksternal melalui pemerintahan dan pemerintahan Dan humas membantu ya berkomunikasi Dan ada kebutuhan internal Untuk bidang SDM gitu Iya Keren banget Bu Ada berapa orang sih Bu Kalau di Pak KBJB ini Di Pak KBJB nih Semalam jadi saya ngecek kembali gitu ya data Kalau yang bergabung di dalam grup besar Karena kami kan apa namanya Gabungkan ya di dalam grup itu Tercatat ada 222 Tetapi saya meyakini lebih dari itu Gitu ya 222 222 di dalam grup besar Tetapi Sepertinya ini perlu di update Karena ada yang baru juga gitu ya Karena Jawa Barat itu provinsi yang cukup besar juga ya Dengan jumlah penduduk yang banyak Biasanya kalau ada organisasi atau komunitas Jumlahnya banyak juga gitu ya Dan para paksi ini Penyuluh anti korupsi ini Punya latar belakang yang beragam Beragam sekali gitu ya Latar belakangnya Berangkatnya Titik mereka berangkat Memilih menjadi paksi itu Ada macam-macam gitu Ada yang dari pemerintahan Ada yang dari ASN ASN dengan berbagai profesi juga ya Tergabung di dalam berbagai instansi Ada yang dari inspektorat Ada yang di dinas pendidikan Ada yang menjadi guru Ada yang menjadi dosen Dan lain-lain gitu ya Dan kemudian ada yang bergerak Dari masyarakat Dari kelompok civil society Dari organisasi kemasyarakatan Saya termasuk salah satu diantaranya Saya berasal dari Kalau saat ini gitu ya Berasal dari namanya Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat Saya presidium wilayah Untuk di Jawa Barat Nah Kalau dari gerakan anti korupsi Sebelum bergabung di Pak KBJB Saya aktif di gerakan Namanya Saya Perempuan Anti Korupsi Oh iya Sebenarnya mirip-mirip Tapi memang beda ya Kemudian Paksi Juga ada laki-laki Dan perempuan Kemudian Jadi rame banget deh Kalau Kalau mau melihat latar belakang itu ya Rame banget Paksi itu gitu ya Gitu Iya soalnya kemarinan Bu Evi itu dari ASN ya Bu ya Iya Dan karena saya juga taunya Dunia ASN Oh korupsi gitu Tapi ternyata ada kacamata lain gitu Ternyata masyarakat juga bisa Memang ambil peran gitu Iya Jadi kan Kalau kita merujuk kepada Apa Strategi pemberantasan korupsi Kan ada Sebenarnya ada tiga Strategi besar ya Ada satu Apa Penindakan Penegakan hukum Gitu Adalah Untuk Apa namanya tuh Strategi untuk Menangkap Salah satunya itu adalah Menangkap koruptor ya Kalau kita sering lihat Gitu kan ya Betul di TV-TV ya Bu Iya di TV-TV gitu ya Nah itu Tujuannya adalah Membuat efek cerah Iya betul Walaupun kita melihat Kok kayaknya gak cerah ya orang Kok eway berita nanya Iya Udah ditangkap Dada-dada Gitu kan Gak seru banget Nah tapi Itu adalah upaya Dari negara gitu ya Dalam pemberantasan korupi Melalui penegakan hukum Ada Kemudian Pemberantasan strategi Dari Perbaikan sistem Jadi kalau misalnya Tadi Kita sempat berbicara WBK ZI Gitu ya Dan Macam aja Lelang online Dan seterusnya Gitu-itu adalah Bagian Dari Perbaikan sistem Untuk menutup celah Korupsi Jadi orang tidak bisa korupsi Kalau ini orang takut korupsi Kalau yang Perbaikan sistem itu Orang tidak bisa korupsi Karena ditutup celahnya Nah ada strategi ketiga Yaitu Edukasi Dan kampanye Gitu ya Nah ini Membangun Tujuannya adalah Menguatkan Dan membangun Budaya integritas Untuk apa? Supaya orang Tidak mau korupsi Karena korupsi itu Tidak banget Gitu Nah Pak KBCB Kemudian ada disini Saya Misalnya secara personal Mengambil peran Disini Edukasi Anti korupsi Dulu sebelum Menjadi penyuluh Gitu ya Saya punya wadah Namanya saya Perempuan anti korupsi Jadi saya Sebagai perempuan Punya komitmen Untuk Berupaya Berkontribusi Terhadap Gerakan anti korupsi Berkomunitas Membangun wadah disini Nah setelah menjadi Penyuluh anti korupsi Sepaknya gak ditinggalkan Gitu ya Tapi kemudian itu Diperkuat lagi Gitu ya Dengan menjadi Penyuluh anti korupsi Di Jawa Barat Gitu Ya Begitu Ada seniman Macam-macam Wow keren banget Bu Wah Latar belakang Ibu Ternyata menarik banget ya Bu ya Gitu Tentang Apa memang Aktivis Ibu Ternyata tuh Bu Kalau diantara Sekian banyak Anggota Pak KBJB ini Profesi apa sih Bu yang menarik Yang paling menarik Macam-macam ya Jadi kalau saya Justru setelah Berkomunikasi ya Dengan teman-teman penyuluh Dari Background yang lain Saya menemukan Banyak ketertarikan Gitu ya Jadi saya melihat Oh kalau teman-teman ASN itu Bisa sangat fokus Pada upaya Dan ikhtiar Apa Perbaikan sistem Berkontribusi Di situ Dimana saya Misalnya Kalau di dalam Apa Background saya Kan agak jauh ya Gitu Karena kita kan di luar ya Kita kan non-government Gitu ya Kalau pekerjaan kita Sehari-hari Gitu ya Terus kalau misalnya Saya ketemu Apa Dengan kawan saya Penyuluh yang Dia jago banget Dongeng dan main musik Gitu Ih itu keren juga Gitu ya Iya gitu ya Terus Terus ada lagi yang IT Ada teman-teman yang bikin Apa Board game Tentang Antikorupsi Jadi Kalau misalnya Mau kita agak runutkan ya Tadi Background penyuluh Gitu ya Yang beragam Nah kemudian Siapa sih Target Penyuluhan kita Gitu ya Oh iya Terutama sebenarnya Bidang masyarakat Nah tadi Kalau di Pak KBJB Ada bidang-bidang Itu sebenarnya Untuk channeling Untuk mengorganisir Gitu ya Bagian-bagian yang Oh ini kalau Berkaitan dengan instansi Sebaiknya Dilakukan oleh bidang Supaya fokus Gitu ya Nah Di bidang kemasyarakatan Gitu kemudian Kita melihat Gitu ya Target garapan kita Di edukasi Itu mulai dari Anak-anak PAUD Sampai Lansia Wah Jadi beragam Luas banget Luas banget Anak-anak PAUD TK Satu grup Anak-anak SD Satu grup Anak SMP SMA Remaja Mahasiswa Gitu Ya Kemudian Kelompok-kelompok Organisasi Kemasyarakatan Saya misalnya Ke KPI Tentu saja Gitu ya Terakhir Yang terbaru Dengan KPI Kami berdiskusi Tentang Hajar Serangan Fajar Menjelang Pemilu Gitu ya Suara kita itu Sangat berarti Jangan mau Gitu ya Di Apa Di Dibeli ya Hanya Hanya Melalui serangan Fajar yang tidak Seberapa gitu Kita lakukan Penguatan Dan bagaimana Kelompok muda Perempuan Gitu ya Untuk bisa Berkontribusi Di dalam menjaga Demokrasi tadi ya Melalui Apa coba Permainan Permainan Seperti apa Iya Politrik Apa itu Iya ada Nanti main deh Game online Game online Jadi Itu ya Tadi Target group Nah Metode Gitu ya Oh tema dulu Tema dulu Kepada anak-anak Dan kepada Orang yang lebih Dewasa Kita akan Memilah Tema Pada anak-anak Kelompok anak-anak Yang difokuskan Sampai remaja itu Kita akan fokus Pada Integritas Integritas Kan TK gak mungkin Kita bicara tentang Korupsi Iya Tapi kita berbicara Tentang nilai integritas Melalui Buku-buku cerita Melalui dongeng Melalui Apa Aktivitas Keseharian ya Fokusnya pada Penguatan integritas Nah Pada kelompok lain Kemudian Kita punya Apa namanya Tema-tema Yang bisa mendukung Anak-anak Dan remaja Dan pemuda Integritas Dan Tentu saja Materi Pengetahuan Tentang Materi dasar Antikorupsi Kenapa kita harus tahu Pengetahuan dasar Antikorupsi Lah kan kita mau melawan Tahu Supaya kita bisa melawan Tahu apa itu suap Tahu gratifikasi itu apa Tahu kalau itu gak boleh Gitu kan ya Nah supaya kita bisa Melakukan aksi Perlawanan Gitu ya Nah Metodenya berbeda Bisa pakai game Bisa pakai Film Macam-macam gitu ya Disesuaikan dengan Tadi ya Disesuaikan dengan usia Dan kebutuhan Gitu ya Pada anak-anak Lebih banyak Tools yang Sesuai dengan Ininya Apa namanya Usianya Gitu Jadi kita bisa menggunakan itu Nah Bahkan saya Saya dengar nih Inspektorat Menjelang hak Kordia akan Membuka Lomba stand up Komedi Waduh Jadi kita memang Bisa menggunakan Berbagai cara Untuk Terlibat aktif Gitu ya Di dalam Usaha Pencegahan Dan pemberantasan Korupsi Versi masyarakat Jadi kita gak perlu Ikut-ikutan Penegakan hukum Karena kita bukan Wilayahnya kan Jadi kita bermain Di wilayah kita Tetapi kita Berkontribusi Perempuan Ibu rumah tangga Misalnya nanti Kalau ada Akang teteh Di rumah ya Pasangan dari ASN Bisa kita Membangun Integritas Sejak dari rumah Bagaimana Kemudian misalnya Nilai-nilai Anti korupsi Secara sadar Di internalisasikan Di dalam Keluarga Dan ayah Dan ibu Menjadi role model utama Karena anak-anak Akan belajar Dari siapa Ya dari kita Gitu Jadi luas banget Dan itu menurut saya Menarik Selain workshop Talk show ya Seperti begini Talk show juga Menarik kapan-kapan Mungkin nanti Bisa ada Apa namanya Pelajar yang Kemudian Anti korupsi ya Pelajar yang Menjadi duta integritas Misalnya Jadi Semua orang Siapapun dia Bisa berkontribusi Untuk Usaha Pencegahan Korupsi Sesuai Kemampuannya Sesuai Minatnya Jadi Terkait dengan Pemberantasan korupsi Itu tidak Melulu Penangkapan Orang-orang Yang berbaju Orange itu Gitu ya Kalau kita Fokus Kesana Kita justru Akan merasa Berjarak Jadi dulu Misalnya saya Sebelum ikut Masuk di dalam Gerakan Anti korupsi Saya berpikir Begini Saya kan Ngelola uang Gak banyak Berapa sih Uang yang saya Ngelola ya Saya ibu rumah tangga Gitu ya Dulu Terus Dalam pekerjaan Ketika saya dulu Full aktif Bekerja Penuh Gitu ya Juga Gak Gak Sampai miliar-miliar Mengelola uang Seperti yang di TV-TV Jadi saya berpikir Waktu itu Ah saya mah jauh Gak relate Gitu ya Kalau anak sekarang Kan gak relate Gitu Tapi ketika KPK Melakukan penelitian Waktu itu di Jogja Terkait dengan integritas Ternyata Rumah Itu punya Faktor Punya faktor Yang sangat signifikan Untuk menyumbang Pada perilaku Koruptif Oh Jadi Dibiasain di rumah Ternyata Selain tindak pidana Korupsi Ada yang namanya Perilaku koruptif Seperti apa Perilaku yang memper Gitu ya Kira-kira ya Yang memper Yang Berlawanan Gitu ya Dengan Nilai-nilai Anti korupsi Sederhana aja Misalnya Di rumah nih Ini Lama banget gitu ya Saya ceritakan Kalau kita Gak mau terima tamu Kita bilang apa Sama anak kita Bilangin gak ada Gitu ya Lah itu perilaku Korupsi Berbohong Iya gitu ya Terus Kalau misalnya Kita di rumah Ambil aja barang Punya siapa aja Tanta izin Oh iya Setelah belajar Tentang Anti korupsi Dan perilaku korupsi Saya jadi sadar Eh Selama ini Jangan-jangan Kita Adalah Pelaku korupsi Pelaku Dan Jangan-jangan Kita tuh Memproduksi Iya kan Memproduksi perilaku Perilaku itu Terus Saya kan Ngegebek gitu ya Akang teteh ya Seteng Ngegebek Alah gitu ya Kan kita tuh Ingin membangun rumah Generasi yang Kalau saya agama Saya islam Tentu saja yang soleh Solihah gitu kan Ternyata saya punya Perilaku itu Iya ya Sekecil itu juga adalah Bentuk Sesederhana lagi Begini Kita dapat uang kan ya Kalau istri dari suami Dari suami Oke Dulu ya Dulu gitu ya Kalau dapat uang Langsung kan alhamdulillah Iya Tanggal berapapun Gitu kan Ya setelah Dapat pengetahuan ya Penguatan anti korupsi Ditaruh selatuh Oh iya Jadi akang Iyate Kapingsabaraha Nah Ayah Tumen Gitu kan Oh iya Ditelusuri dulu Gitu ya Bukan apa-apa Ya kita kan wajib tahu kan Dulu mah awalnya tuh Deg-degan Atuh kenapa ya Suami saya juga Apa sih gitu ya Aneh gitu ya Ya tapi kemudian Kalau kebiasaan itu dibangun Itu jadi terbiasa Sebelum ditanya Dia akan bilang Ini uang ini Uang ini Uang ini Begitu Nah itu tuh Kesadaran itu muncul Setelah Punya pengetahuan Anti korupsi Dan Mengidentifikasi perilaku koruptif Waduh Itu gitu ya Jadi Betapa kemudian Ranah Kita ya Untuk Melakukan pencegahan itu Memang sangat luas Jadi kita bisa mulai Selemah-lemahnya Yang bisa kita lakukan Kita mulai dari rumah kita Kita mulai dari diri kita sendiri Beberes Bebersih Gitu ya Apa kalau bahasa Sunda Nitenan Ya Kita kebiasaan Kita jangan lagi Gitu kan Jangan lagi deh Gitu ya Apa Itu gak boleh lagi Tunjukkan gitu ya Secara sadar perilaku kita Di rumah itu memang perilaku yang berintegritas Sesuai dengan ajaran agama kita Karena nilai integritas itu Gak beratang tangan Dengan nilai apapun Gitu ya Dengan agama manapun misalnya Dengan agama manapun Karena dia bersumber dari Semuanya Dari budaya dan agama Jujur Disiplin Tanggung jawab Ada kan di dalam agama Ada Mandiri Peduli Adil Ada juga Kerja keras Berani Ada kan Semuanya Ada kan semuanya Gitu ya Jadi Semua nilai anti korupsi itu Semua nilai integritas itu Ada di dalam agama kita Dan tidak bertentangan Betul Kita hanya perlu menghadirkan kembali Menyadarkan kembali gitu ya Bahwa Itu ada Dan sudah kita miliki Kedah nama Kedah nama Tapi ternyata Pelaksanaannya Memang Penuh tantangan Tapi emang Semua orang justru harus di encourage Untuk sadar bahwa Ini tuh penting gitu Ya Membangun kesadaran Karena hal yang terbiasa Ternyata kayak misalnya Tidak mempertanyakan ini uang Dari mana nih Itu juga Betul Kayaknya kita terbiasa gitu Ketika dikasih gitu Bu bilang makasih Udah aja Jadi kita pakai Iya kan Kalau kita sekarang Mengamati ya Teh Bagaimana korupsi itu Sudah melibatkan keluarga Ya Seperti misalnya Penangkapan-penangkapan juga Sampai keluarganya kan Ibu ya Suami istri Om tante Keponakan Itu sudah Terus sekarang korupsi Itu kan salah satu Kejahatan yang luar biasa ya Dimana pelakunya itu Bisa siapa saja Boleh disebutkan Tokoh agama Gak bisa Politikus jelas Kepala daerah Numpuk Gitu kan Politisi Iya Dosen Iya Orang pinter Iya Dan sekarang Makin muda Usianya Iya gak terbatas Usianya Laki-laki dan perempuan Itu ada Perempuan yang dianggap Memang Sejauh ini Masih lebih Anti korupsi Sudah ada tuh Lebih dari 46 Perempuan Yang masuk Di dalam jerat Korupsi Masuk Dalam tipi kor Gitu ya Jadi ini sudah Kemana-mana Maka kemudian Kita juga bisa Bergerak Dimana-mana Untuk melakukan Perlawanan Terutama Dari rumah Gitu Begitu Teteh Waduh Saya terkesima Tapi bener Aku jadi ingat Ketika Di agama juga Memang harus Ditanyakan ya bu ya Yang kita gunakan Adalah rezeki yang halal Halalnya dari mana Harus kita pastikan dulu Betul Halal barangnya Halal prosesnya Iya gitu ya Jadi Itu dibiasakan Kita punya tagline Membiasakan yang benar Bukan membenarkan yang biasa Berat Berat itu tuh Tapi Kalau dilatih Gitu ya Kita akan menjadi terbiasa Jadi Sesama kita kemudian Eh Kayaknya itu harus dicek Apakah itu misalnya Kita punya konflik kepentingan Enggak sih Apakah itu bertentangan Enggak sih Dengan fungsi kita Dan Dan seterusnya Nah Bergabung di forum Itu juga Membangun environment Positif Bagi Sesama penyuluh ya Untuk saling menguatkan Karena Menjadi Penyuluh Anti korupsi itu Punya tantangan Gitu ya Karena si Nilai ini kan Harus hidup ya Harus hidup Di dalam Keseharian kita Harus terus kita Apa Kuatkan Kita implementasikan Kita semua itu Terus menerus Di uji Supaya lolos Dari macam-macam ya Macam-macam ujian Supaya bisa pegang Integritas Saya juga Kadang-kadang kalah Gitu ya Kadang-kadang Tapi nanti Bangkit lagi Gitu ya Kadang-kadang Ada situasi Menyerah Gitu ya Ya udahlah Kalau diingetin Udah Ya udah gitu ya Tapi nanti Bangkit lagi Nah Di forum Itu juga kita Saling menguatkan Karena kita tahu Ada teman Ada teman di pemerintahan Ada teman di Di kampus Ada teman di Organisasi Kemasyarakatan Gitu ya Ada teman di mana-mana Gitu ya Yang punya concern yang sama Tadinya Kita pikir kita sendirian Ternyata enggak Gitu Apalagi kalau sudah bergabung Dengan Paksi lain Dari wilayah lain Ah senang deh Gitu ya Ah kita punya Punya apa Punya energi baru Untuk menguatkan Yang tadi semangatnya Untur Down Gitu ya Terus Ini Begitu gitu ya Jadi Walaupun tantangannya juga banyak Gitu ya Pasti Iya Jawa Barat Legak teh Dan Paksi yang ratusan itu Tersebar di Jawa Barat Dari Mulai yang terdekat Dengan Jakarta Sampai yang terjauh Di Wilayah Timur Begitu Nah rentang kendali Apa itu Tapi itu Sesuatu yang sedang kita Apa Kelola Mudah-mudahan Makin baik Makin baik Makin baik Kedepannya Wah Bagus sekali ya ini Forum ini Bagus sekali Nah Ibu kan berarti Kita Kita memang Awalnya tahu Tentang Perilaku anti korupsi Itu dari Pengetahuan ya Ibu dari sosialisasi Gitu Dari penyuluhan Nah Kalau misalnya kita Punya Keinginan nih Pengen mendapatkan Penyuluhan dari Pak KBJB Pak KBJB Gimana sih Bucaranya Boleh Boleh banget Gitu ya Kami tuh Terbuka Bekerjasama dengan Banyak pihak Gitu ya Dengan siapapun Kalau tadi Dengan instansi Itu ada dengan Yang sudah dengan MOU Dengan dinas pendidikan Gitu ya Kemudian Kalau Ada Kerjasama yang Temporal Gitu ya Dengan beberapa Instansi juga Apa namanya Kita punya ya Punya Kerjasama Kemudian juga Dengan komunitas Komunitas Gitu Jadi Kadang-kadang kan Informasi ini Menuh Apa Tersampaikan gitu ya Sampai kepada orang lain Nah Bisa melalui Kalau mau Apa namanya Saya Saya harus Cek Ininya Bisa melalui IG DM di IG Ada IG Pak KBJB Gitu ya Berkomunikasi Kemudian Sebentar Saya itu Tadi Bisa Ke Email Ada Emailnya Email Pak KBJB Bentar Saya Nah ini nih Emailnya Ini ada Paksi Dot Jabar At Gmail Dot Kom Kemudian Ada Facebook Oh iya Facebook kita masih Kirim message aja ya Iya pokoknya kita tinggal kirim message Gitu ya Nanti juga Bisa Tinggalkan Ada Ada telepon Ada Telepon 603 3609 Gitu ya Tapi Biasanya Kalau ke Email Itu Pasti sampai Gitu ya Untuk Apa Bekerjasama Mendapatkan Pelayanan Kalau Ini kan layanannya Edukasi Anti korupsi Dipersilahkan Kita terbuka Banget Gitu ya Bisa lewat Social media Bisa lewat Social media Email Telepon Gitu ya Itu semua efektif Kalau misalnya kebetulan Teman-teman Mendapatkan Akses Nomor WA Paksi-paksi Melalui Mereka juga bisa Karena itu Biasanya dikoordinasikan Dan kemudian Nanti kita Apa namanya Mengatur Siapa yang bisa Gitu ya Bisa memberikan Sesuai jadwal Sesuai dengan Apa Situasi Karena Kalau misalnya Para paksinya Bekerja di instansinya Masing-masing Misalnya kita bisa Adjustment Jadwal Gitu kan Atau metode Misalnya bisa Online Bisa offline Gitu ya Bisa Macam-macam Yang penting Informasikan Satu Kebutuhannya Apa Dua Kemudian Target Grupnya Siapa Kita perlu kan Karena Umurnya Berapa Tapi biasanya Kalau setelah ada Permintaan itu Kita pasti akan Follow up Untuk Mendetailkan Supaya Apa yang nanti Kita berikan Mendekatilah Setidaknya Pemenuhan Kebutuhan Target grup kita Biar sesuai Biar sesuai Biar tepat Mantep Jelep Dari Pemilihan Pemilihan Narasumbernya Mungkin ya Bu Metodenya Temanya Gitu ya Misalnya Karena kita Ingin Edukasi Antikorupsi Itu bukan Tidak berhenti Pada pengetahuan Tapi kemudian Mendorong Aksi Kontribusi Kita Menjadi Bagian dari Gerakan Antikorupsi Syukur Dan harapannya Bisa Berkelanjutan Harapannya Si begitu Iya Keren Supaya Aku gak kebayang Karena Oh Ada ini gak bu Ada target Misalnya Minimal berapa orang Yang dikumpulin Enggak Enggak Wah Hebat sekali Gitu ya Kalau saya sih Enggak ya Karena saya pernah Edukasi Saya tuh tidak mau Menyebutnya Sosialisasi Karena sosialisasi Itu satu arah Kalau edukasi Itu kan proses Yang interaktif Ya semua Saling belajar Gitu ya Saya pernah Lima Enam orang Diskusinya jalan kok Saya pernah Misalnya Yang terakhir Dengan Kelompok Perempuan Itu Delapan orang Di ruang Yang sangat Sempit Tadinya kita Punya metode Khusus Gak bisa dilakukan Akhirnya kita Ngobrol Tapi itu kena Kena banget Karena kemudian Kita beranjak dari Kebutuhan Situasi harian Jadi kena Apa misalnya Menginformasikan Mengidentifikasi Suap Praktek Nata suap Kumaha Lamundi Keseharian kita Suap Gratifikasi Uang pelicin Kalau sama ibu-ibu Dan punya anak sekolah Itu paling banyak Tentang gratifikasi Misalnya gitu Gimana sih Gratifikasi terjadi Dan itu lebih Lebih Relate Lebih Langsung bahas Kepada Kondisi Keseharian Jadi kemudian Oh iya Setelah Setelah selesai itu Iya ya bu Saya pikir Apa namanya Korupsi itu Hanya Yang berjaket Oren itu Berompi Oren Eh ternyata Enggak ya Ternyata deket banget Dengan sekeliling kita Persis bu Saya juga pikirin gitu Dan kemudian dipikirnya Oh hanya penegak hukum Yang bisa melakukan itu Gitu kan Atau orang-orang tertentu saja Misalnya ASN yang diseti Yang punya jabatan Eh ternyata kita juga bisa ya Eh saya bilang Justru kita yang paling utama Sebenarnya menjaga rumah kita Gitu kan ya Nah begitu teh Gitu ya Jadi Kalau saya sih Tidak melihat ada Kebutuhan Batasan Oh tapi mungkin ya Yang penting Diperhatikan Di dalam permintaan Untuk edukasi Anti korupsi itu Waktu yang memadai Oh iya Jangan sampai terlalu sempit Mungun 15 menit Oh yang nak Itu Nah itu tuh kadangnya Saya sih suka nawar Gak bisa Saya bilang gitu ya Satu setengah jam Atau dua jam Ya bagaimana kita mau Melakukan pendalam Nah itu aja sih Concernnya Kalau saya ya Gitu ya Jadi waktu Gak bisa cuma Nyempil di satu kegiatan Pelaksanaan Amat biasa Tapi sudah bisa dipastikan Hasilnya tidak akan Munal Tidak akan Bernas gitu Tidak akan penuh Gitu Taeta sosialisasi Iya Gitu Jadi Kalau Kalau saya mendorong Terutama di divisi Kemasyarakatan Modelnya bukan Transosialisasi Edukasi Karena kalau edukasi itu Kita sadar Kita belajar Jadi itu proses saling belajar Bukan Menyalahkan ya Enggak Walaupun kadang-kadang Ada yang baper ya Ketika Kita diskusi gitu ya Berasa Berasa kal tembak gitu Enggak Enggak usah baper gitu Tapi Kita memang saling belajar Menemu Kenali Supaya kita paham Kita tuh harus melawan itu Agama juga Mengajarkan Itu Pokoknya Kalau bergerak Di Anti korupsi Jangan Bimbang Jangan ragu Apakah bertentangan Dengan Enggak Silahkan saja gitu ya Dicek gitu ya Itu tidak Tidak bertentangan Sama sekali Wow Bu Kalau Pak KBJB ini ada Giat rutinnya gak bu Ada Nah ini ya Kalau giat rutin ini Dulu Sebelum pandemi Kami punya Giat rutin Di car free day Itu sebenarnya Lebih campaign ya Yang didago ini Iya didago Biasanya kami punya lapak Di depan SMK 1 Nah itu kan Reach outnya banyak Nah ketika dalam Campaign itu Memang Yang kita Sasar adalah Awareness Kesadaran Gitu ya Dan kita Ngobrol Diskusi seperti begini Tapi kemudian kita Misalnya punya Buku cerita Punya board game Gitu ya Kalau disana Ayo kita main Ngobrolnya melalui itu Yang lebih interaktif Interaktif Gitu ya Sama anak-anak Nah Car free day berhenti Event itu Kemudian juga Belum berjalan lagi Kita sedang cari informasi Sekarang car free day Udah jalan lagi Belum ya Di dagu itu Gitu ya Nah Selebihnya kemudian Adalah Memberikan layanan Tadi ya Permintaan-permintaan Untuk Edukasi anti korupsi Di berbagai Kalangan Gitu ya Baik yang dilakukan Oleh paksi Secara individual Jadi kan Ada yang permintaan Melalui pak KBJB Itu kita akan Arrange kan Pengurus akan Arrange kan Untuk di deliver Gitu ya Kepada ini Tapi ada juga Yang langsung Kepada individual Nah Individu akan Tetap Menginformasikan Gitu Jadi misalnya Ada yang Ke PKK Gitu ya Target grupnya Ke PKK Kemudian ada guru-guru Ada mahasiswa Ada pelajar Gitu ya Banyak Banyak banget Ada juga Aparat desa Nah Kami di dalam Dua tahun terakhir ini Sedang menggarap Program Bukan di bidang Kemasyarakatannya Pak KBJB secara Umum Gitu ya Program namanya Tata Kelola Sekolah Berintegritas Jadi Inisiatif Implementasi Pengelolaan Sekolah Yang Merujuk Kepada Program KPK Tentang Tata Kelola Sekolah Berintegritas Jadi bagaimana Sekolah itu Membangun Ekosistem Antikorupsi Gitu Sudah ada Sekitar Di awalnya Ada 72 Sekolah Percontohan Di Jawa Barat Tapi karena ada Perkembangan terakhir itu Ada yang Pensiun Ada yang Ini Kepala sekolahnya Jadi kemudian Berkurang Menjadi 68 Ya Kalau gak salah Nah Program ini Sudah berjalan Gitu ya Pada sekolah Percontohan Nanti boleh diundang Kepala sekolahnya Untuk bercerita Gitu ya Bagaimana ekosistem Dibangunnya Dan kemudian Dalam waktu dekat Akan melakukan Rapat Koordinasi Untuk melakukan Pendampingan Supaya Inisiatif Membangun Tata kelola Sekolah Yang berintegritas Itu Bisa berkelanjutan Nah Paksi Kemudian Berkomitmen Untuk melakukan Pendampingan Kepada sekolah Membantu sekolah Kenapa dimulai Dengan kepala sekolah Karena Inisiatif Yang Bertahan Dimulai Dari top leader Betul Betul Gitu Jadi Dimulai dari Komitmen Kepala sekolah Untuk Apa Mengembangkan Ekosistem Ada beberapa Inisiatif Misalnya PPDB Yang akuntabel Transparan Dan akuntabel Pengelolaan Keuangan Kemudian Ada Tentu saja Pelibatan Masyarakat Masyarakat Sekolah Mulai dari Tenaga pendidikan Dan Orang tua Murid Di sana Dan Ada Pendidikan Antikorupsi Tapi Dari Sembilan Inisiatif Untuk Tata Kelola Sekolah Berintegritas Ini Intervensi Terhadap Anak Itu hanya Satu Terhadap Anak Didik Itu hanya Satu Pendidikan Antikorupsi Insersi Mata pelajaran Oh Dimasukin Kedalam Mata Pelajaran Sisanya Adalah Tanggung jawab Orang Dewasa Perbaikan Sistem Sebenarnya Karena Celahnya Mungkin Banyak Peluang Karena Banyak Pihak Kita harus Jaga Sekolah Ini Sebagai Institusi Pendidikan Yang Tetap Keren Dan Itu Maka Harus Berintegritas Dan Saya Melihat Kalau Dengan Percontohan Itu Upaya Untuk Membangun Itu Luar Biasa Boleh Nanti Diundang Kepala Sekolah Ya di Awal 70 Terakhir Itu Karena Ada Yang Pensiun Jadi Kayaknya Mengalami Perubahan Nanti Updatingnya Bisa Disampaikan Khusus Untuk Tema Kepala Sekolah Tata Kelola Sekolah Berintegritas Karena Sempat Banyak Bahasan Bajuan PPDB Sudah Pasti Rame Sekolah Pasti Rame PPDB Itu Dan Tantangannya Itu Kan Juga Banyak Sekolah Memegang Teguh Ini Dari Dari Luar Tekanan Dari Luar Jadi Kita Memang Harus Membangun Kekuatan Ini adalah Angin Segar Bu Bu Ternyata Banyak Banget Orang Yang Memang Punya Semangat Untuk Anti Korupsi Ayo Teteh Juga Teman Teman Disini Ayo Gabung Di dalam Gerakan Anti Korupsi Kalau Misalnya Mau gabung Itu Gimana Caranya Bu Emang Menjadi Penyuluh Bisa Menjadi Penyuluh Atau Mungkin Ada Peran Lain Bisa Kita Mulai Penyuluh Dulu Oke Kalau Menjadi Penyuluh Tentu Saja Harus Punya Kompetensi Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Keterampilan Melakukan Penyuluhan Nah Itu Bisa Dicapai Dengan Banyak Cara Pak KBCB Kalau Ada Permintaan Untuk Itu Kita Bisa Memfasilitasi Pemenuhan Untuk Itu Satu Terus Kedua Menyusun Portfolio Jadi Kalau Kita Sudah Punya Pengetahuan Kalau Kita Sudah Share Pengalaman Kita Melakukan Sosialisasi Atau Edukasi Dikumpulkan Datanya Dibuat Portfolio Dikumpulkan Dan Kemudian Itu Akan Menjadi Bahan Untuk Nanti Mengikuti Assessment Nah Setelah Punya Portfolio Kemudian Tentu Saja Daftar Untuk Ikut Sertifikasi Di LSP KPK Dimana Bisa Diakses LSP KPK Klik Itu Akan Keluar Informasinya Semua Di Sana Bahkan Informasi Tentang Pemegang Sertifikat Ada Nama Saya Ada Di Situ Bisa Dicek Saya mau cek Ibu Evi Atau Mau cek Diana Gitu kan Ada 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 nama saya Karena kita semua Kalau yang sudah Tersertifikasi Itu Teregister Gitu Benefit Untuk menjadi Penyuluh itu Apa ya Kalau saya Kalau saya merasa Banyak Banyak Benefitnya Pertama Tentu saja Secara Personal Secara Personal Saya punya Pengetahuan Anti Korupsi Saya Kemudian Punya Apa namanya Punya Banyak Teman Saya Ringrang Tehariwang Gitu Orang Sundamannya Untuk Berada Di Jalan Ini Karena Ada Banyak Teman Gitu ya Dan Kompetensi Kita Terpelihara Karena Dengan Menjadi Penyuluh Anti Korupsi KPK Dapat Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Kita Gitu ya Dengan Macam-macam Cara Gitu ya Terus Kedua Punya Jaringan Dulu Aktifitas Saya kan Terbatas Di Kelompok CSO Saja Sekarang Kan Ini Bisa Hadir Hari Ini Kan Juga Bagian Dari Benefit Untuk Menjadi Penyuluh Anti Korupsi Gitu Kan Bisa Punya Jaringan Yang Banyak Dengan Pemerintah Dengan BUMN Dengan Banyak Macem-macem Organisasi Gitu Kan Kemudian Juga Ini Agak Lebih Abstraksi Saya Merasa Menjadi Sivil Jadi Masyarakat Sivil Yang Kemudian Menjalankan Perannya Ya Juga Berkontribusi Di Dalam Walaupun Lemah Walaupun Kecil Kontribusinya Setidaknya Ketika Saya Marah-marah Terhadap Atau Kecewa Terhadap Situasi Saya Enggak Cuma Meluapkan Kekecewaan Tetapi Juga Saya Melakukan Upaya Setidak Setidaknya Untuk Diri Saya Atau Dan Keluarga Paling Tidak Itu Aja Di dalam Dan Ada Banyak Yang Lain Yang Yang Paling Utama Itu Adalah Kesempatan Untuk Membangun Kapasitas Dan Karena Saya Perempuan Saya Punya Ruang Untuk Aktualisasi Diri Itu Penting Saya Tadinya Tidak Menyangka Penyuluh Anti Korupsi Punya Makna Yang Cukup Signifikan Terhadap Proses Membangun Keutuhan Diri Saya Punya Ruang Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Orang Luar Dengan Orang Lain Saya Punya Confidence Untuk Mendiskusikan Ini Karena Didukung Dengan Dukungan Pengetahuan Dan Ada Backup Untuk Selalu Meningkatkan Kapasitas Itu Secara Secara Pribadi Kalau Secara Kelembagaan Tentu saja Dengan Bergabung Di Pak KBJB Panginten Menjadi Bagian Dari Jawa Barat Ayak Ayak Jawa Barat Ayak Penyuluh Nah Adalah Secara Kelembagaan Secara Formal Karena Kita Bermitra Dengan Banyak Pihak Itu Berharap Sinar Atau Energi Untuk Gerakan Anti Korupsi Jawa Barat Ayak Kadang Jadi Jawa Barat Kalau Dulu Jamannya Jabar Juara Harusnya Juga Integritasnya Juara Harusnya Begitu Berarti Ibu Kalau Misalnya Tadi Kalau Mau Jadi Penyuluh Memang Ada Tiga Tahap Caranya Mau Lewat Tadi Sertifikasi Terus Kemudian Bisa Mengumpulkan Portofolio Jadi Portofolio Itu Untuk Mengikuti Sertifikasi Yang pertama Mediklat Nah Kalau Misalnya Memang Sekarang Kita Berbicara Tentang Proses Sertifikasinya Proses Untuk Kita Menjadi Penyuluh Yang Tersertifikasi Kalau Kita Mau Menjadi Penyuluh Yang Tidak Tersertifikasi Bisa Belajar Secara Umum Saja Gitu Tapi Memang Dipak KBJB Menyarankan Apa Mensyaratkan Itu Gitu Kan Nah Kalau Untuk Ikut Sertifikasi Tadi Ada Tiga Caranya Misalnya BKD Mau Mendorong Staff Di BKD Ada Penyuluh Anti Korupsi Tapi Mau Khas BKD Bisa Mengajukan Permohonan Untuk Membuat Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi Pelopor Gitu Ya Itu Bisa Meminta Kepada KPK Nanti KPK Akan Menugaskan Para Paksi Yang sudah Menjadi Fasilitator Untuk Pelatihan Gitu Nah Melalui Diklat Output Diklat Itu adalah Portfolio Untuk Sertifikasi Untuk Uji Kompetensi Gitu Kalau sudah Lulus Dinyatakan Lulus Diklat Itu Nanti Nanti Akan Mengikuti Uji Kompetensi Menggunakan Portfolio Terus Yang kedua RPL Kalau Tadi Misalnya Saya Tidak Bisa Melalui Proses Diklat Saya Dulu Menjadi Penyuluh Melalui RPL Rekognisi Pengalaman Lampau Jadi Mengumpulkan Pengalaman Penyuluhan Kita Tadi Portfolio Dikumpulkan Kemudian Daftar Ke KPK Untuk Ikut Sertifikasi Dan Jalur Kuliah Jalur Kuliah Portfolionya Diperoleh Ketika Kuliah Nanti Daftar Sertifikasi Sampai hari ini Tidak berbayar Sertifikasinya Gitu ya Dan Ada beberapa Jenjang Untuk Jenjang Yang paling Awal Itu Bisa Dilaksanakan Secara Online Maupun Offline Gitu Tergantung Nanti Ada jadwal Dan pengaturan Dari KPK Ayo Mudah ya Mudah Karena benefit yang Didapatkan Banyak 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 Termasuk Yang belum Disebutin Sama Ibu Gak kebayang Kalau ada 8 orang Yang kita Sadarkan Berapa Pahalanya Coba Satu Orang Kan berlaku Hukum N pangkat Multi level Jadi Multiplikasi Jadi Sekarang Misalnya Mudah-mudahan Dengan Ajib Ini Akang Teteh Yang mendengar Yang melihat Tertarik Alhamdulillah Jadi makin banyak Satu orang Kedua orang Dua orang Keempat Dan seterusnya Ayo Teteh Ngiring-ngiring Teteh Ayo Mau RPL Nanti kita Dampingi Untuk Pembelajarannya Dapat pendampingan Lagi Ya Bangga Ayo Bu Kalau sekarang Ini Di Pak KBJB Ini ada Ruang-ruang Kolaborasi Yang masih Atau yang Sedang Dikembangkan Kalau yang Sedang Dikembangkan Oh ya Tadi ya Apa Dengan Sekolah Dengan sekolah Yang itu Agak Jaga panjang Agak panjang Kemudian Ada Pak KBJB Juga punya MOU Dengan PCDesa Jadi PCDesa Penggerak Cinta Desa Jadi Kelompok Penggerak Di desa Di Ciamis Itu Apa Namanya Ingin Didampingi Untuk Membangun Gerakan Anti korupsi Di sana Itu Kita sudah Punya MOU Kemudian Kalau Yang Aktivitas Yang Tadi Yang Maksudnya Belum Terstrukturkan Melalui MOU Yang Secara Formal Kita ada Aktivitas Bersama Teman-teman Yang lain Yang terbaru Yang akan Dilakukan Bersama Inspektorat Kita akan Ada Yacht Camp Apa itu Yacht Camp Jadi Kemah West Java Yacht Camp Maha Kordia Untuk Hari Hari Anti korupsi Dunia Jadi Nanti Weekend ini Tanggal 11-12 Jadi ada Pelajar Di Jawa Barat Akan Melaksanakan Camping Penguatan Ini edukasi Anti korupsi Kepada Pelajar Dengan Cara Camping Oh Berapa orang Di camping Kalau Panitia Di sana Ada 100 Pelajar Di Jabar Iya Kita Turut Mendukung Aktivitas Itu ya Kemudian Apalagi ya Oh Terkait Isu desa Gitu ya Ada Teman-teman Juga Atas Koordinasi Dengan DPMD Dan Inspektorat Ada yang Bergerak Untuk Paedukasi Dengan Para Aparat Desa Ya Kemudian Kayak Misalnya Di Bogor Itu ada Yang Dengan DPRD DPRD Juga Jadi Target Group Gitu ya Jadi Ada Ada Cukup Banyak Selain Yang Di Wilayah Masing-masing Pak KBJB Itu ada 10 Koordinator Wilayah Karena Jawa Barat Lebar Setiap Kor Wil Kemudian Punya Aktivitas Masing-masing Sepanjang Saya Nyimak Ibu Ngobrol Kalau itu saya terkecil Kalau dulu Zaman saya CPNS Paling kita cuman di kelas Dapat Sosialisasi Yang tadi ibu bilang Dapat pelajaran Paling jauh Bikin animasi Korupsi Tapi sekarang Zaman itu Udah semakin Maju Jadi Cara Apapun Ditempuh Supaya Bisa lebih Relate Terutama Karena bidang ibu Di masyarakat Jadinya Lebih beragam Dan menarik Banget Terakhir Saya Di Akmed Akademi Metrologi Di Sumedang Itu Dengan mahasiswa baru Itu mengadakan apa Bu? Ya Sama Edukasi Anti korupsi Output dari situ Setelah Mendapatkan penguatan Tentang anti korupsi Jadi yang dibahas itu Mudah berintegritas Keren gitu kan ya Nah Teman-teman Di challenge Saya challenge Untuk bikin Kampanye Di Medsos Untuk anti korupsi Posernya bagus Bagus Wow Iya Dan kalau Medsos itu Jadinya lebih banyak Medsos itu lebih muda Dan Anak Muda banget Gitu ya Kalau Medsos itu Gitu ya Itu juga Bisa Dilakukan Jadi Kita sebenarnya Punya banyak Cara Bergerak Teh Untuk bisa Bergerak Yang penting itu Bergerak Kalau sekali Bergerak Gak berhasil Jangan patah Semangat Ini pada saya Jangan patah Semangat Terus Gitu ya Karena perubahan itu Butuh waktu Gitu Teh Wow Akang Teteh Gimana ini udah Terkasih masa-masa Kayak saya juga Oke Kita review Sebagian dulu ya Jadi Ini ada Namanya Forum Pak KBJB Forum ini Merupakan agen perubahan Yang terus serta Bersama KPK Memberantas korupsi Dia adakan Forum ini Bertujuan untuk Memudahkan kontribusi Itu dia Memberikan edukasi Terutama Ada bagian Kemasyarakat Ada yang Kepemerintahan Semuanya Diberikan edukasi Untuk Tentang nilai-nilai Antikorupsi Tentang substansi Materi Dasar Antikorupsi Tentang nilai Integritas Gitu ya Dan tentu saja Kita mendorong Untuk beraksi Dan berkontribusi Iya Dan tentu perilaku Antikorupsi ini Harus dimiliki oleh semua orang Gak cuman untuk ASN Tapi juga untuk Seluruh masyarakat Apapun perannya Kita bisa mengambil peran Dalam Betul Gerakan ini ya Iya betul Wow Terus tadi ibu juga Banyak jelasin Gimana caranya Mau jadi Penyuluh Siapapun Bisa jadi penyuluh Atau siapapun juga Bisa memberikan Ini kontribusi ya Bu ya Untuk Menyebarluaskan Perlaku antikorupsi ini Wow Dan jangan lupa Akang Teteh Antikorupsi ini Tidak berlawanan Dengan nilai apapun Tidak Jadi kita Bisa Apa ya Mengaplikasikan ini ya Bu ya Mengaplikasikan Sejalan sih Kalau saya melihat Ya bagian dari Ahlakul karima itu Ya inilah Gitu kan Setidaknya gitu ya Upaya kita menjadi Insan gitu ya Menjadi Menjadi apapun ya Sebagai manusia yang Taat gitu ya Melakukan ini Dan diperintahkan kan Oleh Allah Iya dan selama ini Kita menganggap bahwa Antikorupsi ini Hanya dilakukan oleh Orang-orang yang berkepentingan Orang-orang yang punya Dengan miliaran Triliunan gitu Ternyata enggak Akang Tete Iya Semua orang itu Justru harus punya Perilaku antikorupsi Betul Wow gitu Sebagai closing Bu Ada pesan-pesan enggak Untuk Akang Tete Aduh pesan-pesan Akang Tete Akang dan Tete Pemirsa Ajib Hayu atau Babarengan Ngalawan korupsi Karena Tindak pidana korupsi Perilaku koruptif itu Harus kita rempuk Babarengan Kita enggak bisa Jalan sendiri Tapi kita itu Harus bersama-sama Ayo Siapapun kita Dimanapun Aktivitas kita Mari kita Berkontribusi Bergerak Melakukan Pencegahan Korupsi Mulai dari Diri kita Keluarga Dan terus bergerak Pada lingkungan Hayu Insya Allah Babarengan Ngalawan korupsi Wow Seru banget Ibu Kerjaannya Pasti enak banget Ketemu banyak orang Apa Udah Ngegali Ngegali Apa yang Orang punya Ya dan Setiap Proses edukasi Bagi saya Adalah proses Belajar yang baru Setiap Bertemu dengan orang Bagi saya Adalah proses Belajar yang baru Selalu menemukan Dan gini Ketika Mengidentifikasi Potensi korupsi ya Coba Disini Kita punya potensi Korupsi apa Atau punya potensi Koruptif Apa Itu selalu menemukan Oh Ternyata Ternyata Banyak juga ya Potensi Iya Oh ternyata Gitu ya Ini tuh Wah Gitu ya Ini tuh gak boleh Oh ini tuh Lebet Gitu kan Lebet Gitu ya Pernah Ke satu Kelompok gitu Enggak bu Saya mah jauh Begitu kita mendiskusikan Perilaku koruptif Itu langsung Eh nyanya Gitu Ya sama dulu juga Saya merasa Begitu Enggak ada Enggak Ah saya Staff Oh Saya mau cerita sedikit Ada pernah ya Di teman-teman sepak Ini Posisinya itu Satpam Gitu ya Kan gak jauh lah ya Terus kita tuh Berbuat baik Si Apa Ada seorang anak Ini terkenal Kalau di Di teman sepak dulu tuh Ada anak Di satu sekolah Kan memberi Kepada yang Kurang bener kan ya Bener Kepada yang Lebih Infak Infak kan Suka kasih Ke satpam Ya biasa aja Kasih sederhana gitu ya Satu hari Dia itu Berangkat sekolah Terlambat Jadi buru-buru kan Ayo-ayo gitu ya Terus dia bilang Tenang aja Satpamnya nanti Bukain pintu kok Kan suka Aku kasih Bayangin Kita kan gak pernah Menyangka ya Hal-hal itu tuh Kalau Ternyata diberikan Bukan Pada konteks Ini kan konteks ya Betul Itu ternyata Mendorong perilaku Seperti begitu Berarti kan kita harus Berhati-hati juga Sekarang gitu ya Nah ini mungkin Yang terkait Apa Akan sangat sulit Nanti ketika kita Membedah Lapisannya akan banyak Ketika kita Membedah Yang namanya Konflik kepentingan Gitu Gitu ya Nah terus Ada Ada banyak Nantilah kita Mendalami ya Isu itu Bagaimana misalnya Sesuatu Di persepsikan Gitu ya Bagaimana kalau kita Membangun hubungan Gitu ya Kita punya Punya kepentingan Misalnya Pejabat dengan Pengusaha Pengikut tender Iya dan itu Bertemu Di luar itu Nah bagaimana Kita kemudian Memisahkan itu Kayak gitu tuh Harus dibuka Di satu-satu Gitu ya Saya misalnya Gratifikasi Sederhana Kalau di sekolah ya Kan ada pertanyaan Begini Saya ikhlas Gitu ya Memberikan ini Hadiah Atau diberikan ketika Anak saya sudah lulus Dan seterusnya Coba tanya Dalam diri kita Ini kalau Dia Orang yang saya kasih Ini Bukan guru Anak saya Apakah saya Mau ngasih Apakah saya Mau ngasih Kalau jawabannya Tidak Patut Diduga Pemberian itu Adalah Gratifikasi Yang dilarang Alertnya itu Alertnya Nanti cek Setelah keluar Setelah kita Gak punya Kepentingan lagi Di sekolah itu Kita masih kasih gak Sama guru itu Wow Itu adalah Tes pertama Itu kita pemberi Kalau kita penerima Artinya kita yang menerima nih Yang menerima hadiah Artinya kita yang punya Jabatan atau Sesuatu tertentu Gitu ya Kalau saya Bukan peran ini Gitu ya Nah Pertanyaannya dalam hati ini Kalau saya gak punya Posisi ini Orang itu ngasih gak Kalau jawabannya Enggak Patut diduga Pemberian itu Terkait dengan Jabatan kita Oke Menarik banget Nanti kita dalamin ya Mau-mau Dengan tema itu ya Khusus gratifikasi Suap uang pelicin Kita Kupas Betul Seru banget Oke Akang Teteh Sudah selesai nih Ibu Sesi kita Hebat banget Ibu Keren banget Pekerjaannya Oke Akang Teteh Cukup sekian ya Bu ya Dari sesi kali ini Kita akan sambung lagi Dengan topik-topik Menarik lainnya Tentu dengan Antikorupsi Antikorupsi Pakat BJB Apa Dengan topik Yang lebih mendalam Iya Jangan lupa Akang Teteh Like Subscribe Comment Dan follow Social media BKD Jabar Serta Pak KBJB Pokoknya Kalau di Instagram PAK KBJB Wow Disana pasti Banyak banget Cerita menarik Informasi Ada Ada informasi Kegiatan-kegiatan Kita Boleh Ditengok Dan follow Apa Akun kami Siap Baik Akang Teteh Sampai ketemu lagi Di informasi selanjutnya Hanya di Ajit ASN Jabar Ikut Bicara Dadah Ajit-bajit Hai Ternuhu Nih Ternuhu 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 Ternuhu